Reboot film dari franchise raksasa yang diadaptasi dari game kayak Resident Evil tentu bukan hal yang mudah. Umur gamenya udah 25 tahun dan filmnya udah 20 tahun. Dengan usia setua itu, eh belum tua ding kalo orang ya, tentu ada beban buat muasin para fans yang jumlahnya mungkin jutaan. Ya di sisi lain ini juga ceruk pasar yang besar sih, makanya proyek reboot kayak gini bakal selalu ada dalam industri sinema. Entah tujuannya sekedar jualan nostalgia atau beneran serius nambal kekurangan dari film pendahulunya. Lalu gimana dengan reboot Resident Evil kali ini? Apakah bakal jual nostalgia doang atau justru ngasih sesuatu yang seger? Yuk kita cek sama-sama. Kita mulai dari segi cerita, ini gak tau sih apakah bakal jadi kabar baik atau buruk buat para fans. Soalnya berbeda dengan film Resident Evil terdahulu yang ambil pilihan buat keluar dari premis cerita versi game. Demi ngasih penghormatan ke cerita asli. Film Resident Evil Welcome to the Raccoon City sebagai versi rebootnya justru bakal gunain beberapa cerita terawal dari versi asli game rilisan Capcom ini. Ya pilihan yang beresiko sih menurutku. Soalnya gini nih, meski 6 film pendahulu dapat banyak ulasan pedes dari kritikus, secara komersial hampir semua serinya justru malah sukses di pasar dalam kurun 2002-2017. Dengan anggaran total 288 juta USD atau setara dengan 4 triliun rupiah. Keseluruhan franchise-nya udah bisa dapat cuan sampai 1,3 miliar USD yang setara sama 17 triliun rupiah. Bisa dibilang, ini merupakan seri film adaptasi video game terlaris setelah Pokemon. Sekaligus seri film zombie dan seri film horror dengan pendapatan yang wow. Nah, pertanyaannya kenapa Resident Evil yang diperanin sama Mila Jovovich ini bisa selaku itu? Jawabannya ya itu tadi. Karena film ini ngambil pilihan paling aman dengan bikin cerita baru. Makanya mereka bebas eksplor berbagai hal tanpa ada beban seperti muasin para fans. Ini bukan hal baru kan di dunia sinema. Film Crow Zero adalah salah satu contoh yang bisa kasih gambaran betapa menguntungkannya pilihan semacam ini. Saking populernya karakter Takiya Genji, orang ampe lupa kan? Kalau tokoh utama dari anime dan manganya justru Boya Harumichi. Tapi ini bukan berarti keputusan Konstantin Film sebagai pemegang hak adaptasi salah loh ya. Soalnya pilihan buat ngikutin cerita asli dari sebuah film adaptasi, gak semuanya berakhir gagal. Kayak kebanyakan live action anime. Ada juga kok yang sukses? Misalnya nih franchise Ruroni Kenshin yang kalau di Indonesia lebih kita kenal dengan nama Samurai X. Hmm kurang paham juga sih kenapa franchise Ruroni Kenshin bisa sesukses itu. Tapi kalau pendapat pribadiku ya, sepertinya alasannya karena penggambaran karakter yang nyaris akurat dan emang cukup familiar buat para fans. Jadi nih selain nostalgia imajinasi para fans soal karakter yang selama ini mereka lihat di komik dan anime bisa terpuaskan. Mungkin aja kan, pihak Konstantin cukup percaya diri kalau mereka bisa ngelakuin hal yang sama. Makanya buat yang ngikutin seri gamenya, siap-siap aja ngeliat aksi para karakter favoritmu yang mungkin bakal muncul dalam film ini. Mulai dari Redfield Bersaudara, si Chris dan Claire, Leon Kennedy, Jill Valentine, ampe Wong dan seterusnya. Termasuk karakter para zombie yang gak tampil sama sekali di film pendahulunya. Ya meskipun begitu, aku tetap mau ingetin ya, supaya kalian jangan bangun ekspektasi yang ketinggian. Soalnya akan selalu ada peluang buat kecewa kalau harapanmu di atas standar. Apalagi untuk versi ribut ini, ada beberapa masalah yang muncul terkait keputusan Konstantin Film dan Sony buat ngikutin cerita versi game. Dan itu adalah kewajiban mereka ngikutin keinginan Capcom sebagai pemegang hak cipta. Buat gak ngebunuh satupun karakter utama sampai akhir cerita. Soalnya kalau ada karakter utama dari game yang mati, nanti malah bertentangan sama cerita aslinya. Nah, ini juga nih alasan. Kenapa meski beberapa karakter utama dari game sempat muncul di film Resident Evil terdahulu, posisi mereka itu cuma sempalan. Karena karakter utamanya tetap Alice yang diperanin sama Mila Jovovich. Make sense kan? Karena kalau mau nurutin larangan dari Capcom buat gak ngebunuh karakter utama, pihak Konstantin saat itu gak bakal dapat kesempatan buat explore konflik dan ngembangin narasi. Makanya udah paling bener tuh, mereka dulu bikin cerita baru. Cuman, emm, tetep liat aja lah gimana hasilnya nanti. Karena kita belum bisa mutusin Welcome to the Raccoon City ini bagus atau enggak, kalau kita belum nonton filmnya ampe abis. Apalagi ini bakal jadi film Resident Evil pertama tanpa kehadiran Paul W.S. Anderson. Orang dibalik kesuksesan Resident Evil terdahulu, yang pernah nyobain semua posisi penting dibalik layar. Mulai dari sutradara di saga pertama Resident Evil, Penulis sekaligus produser di Resident Evil, Apocalypse, dan Extinction. Ampe nih ambil tanggung jawab di tiga posisi tadi, penulis, produser, dan sutradara. Dalam tiga saga terakhir Resident Evil, Afterlife, Retribution, dan Final Chapter. Jadi lagi-lagi aku mau ngajakin kalian buat gak berharap ketinggian nanti jatuh loh. Soalnya selain ditinggalin sama salah satu tokoh terpenting dibalik kesuksesan film pendahulunya, sutradara film Insidious James Wan dan Greg Russo yang baru-baru ini ditunjuk jadi penulis naskah buat live action Death Note yang terbaru, awalnya sama-sama ditunjuk nih buat ngegarap Welcome to the Raccoon City di tahun 2017. Cuman, keduanya sama-sama pergi karena lebih milih proyek lain. James Wan ambil kerjaan sebagai sutradara di film Aquaman, yang mana emang lumayan sukses di tahun 2018. Dan Greg Russo ternyata saat itu diminta jadi penulis naskah buat film reboot Mortal Kombat, yang baru aja tayang beberapa bulan lalu. Makanya, tim produser terpaksa harus buru-buru nih nyari pengganti mereka. Sampai akhirnya mereka nunjuk Johannes Robert, sutradara dari 47 Matters Down, buat ngarahin sekaligus nulis naskah untuk film ini. Well, itu dia beberapa fakta atau mungkin rumor dari film terbaru Resident Evil Welcome to the Raccoon City, dengan penayangannya yang bakal dimulai tanggal 24 November di bulan ini. Tentu banyak fans yang udah gak sabar buat nonton, apalagi di luar beberapa hal yang aku sebutin tadi, isu yang dibahas dalam Resident Evil dari berbagai versi. Emang lagi relate banget dengan kondisi dunia yang saat ini dilanda sama pandemi. Jadi, kalau misalnya nih, amit-amit ya, COVID-19 tiba-tiba berubah jadi wabah zombie, Kalian udah nonton Resident Evil ya seenggaknya? Udah punya modal kan buat bertahan hidup?